Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, atas tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malan. Saya sudah berdiskusi, sudah paham apa semua isinya dan fakta-fakta yang menjadi pendukungnya. Tetapi saya tentu hanya akan menampung ini untuk disampaikan ke pemerintah dalam rangka mengambil langkah-langkah lanjutan sejauh yang diperlukan. Baik langkah jangka pendek maupun jangka pandang. Kalau jangka pendek itu mungkin penegakan hukum dan tindakan administratif, jangka menengahnya penyataan organisasi, jangka panjangnya perlengkapan infrastruktur yang halus maupun yang keras. Yang harus itu tata aturan, pengorganisasian yang lebih bagus ditambah dengan sarana, prasarana fisik yang jelas. Nah untuk itu materinya saya persilahkan dari teman Komnas HAM. Sesudah Komnas HAM selesai, nanti kita berhenti kira-kira 2 menit biar orang Komnas HAM ini pulang ke rumahnya masing-masing. Saya nanti akan menyampaikan pengumpulan tentang hari pahlawan. Siapa silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menko Polhukam yang kami hormati dan seluruh jajarannya serta teman-teman media. Kemarin kami sudah sampaikan kompresi pers kami secara menyeluruh. Dua setengah jam saya kira lebih kami sudah sampaikan secara lengkap. Pada hari ini kami hanya menyampaikan pokok-pokok atau poin-poin utamanya saja. Yang perlu kami jelaskan bahwa laporan yang kami buat adalah laporan yang sangat komprehensif. Dan tentu saja sebagai lembaga hak asasi manusia, kami menggunakan instrumen-instrumen hak asasi manusia sebagai indikator di dalam pemantauan penelidikan dan kemudian membuat analisa fakta-fakta dan kemudian kesimpulan dan dekomendasi. Kami juga menambahkan satu lagi instrumen hak asasi manusia yang jarang sekali digunakan yaitu bisnis and human rights, jadi bisnis dan hak asasi manusia. Karena di sini ada aspek-aspek bisnis yang sebetulnya dalam standar internasional sudah kita akui juga di dalam standar nasional kita. Setiap entitas bisnis itu harus mematuhi prinsip-prinsip asasi manusia. Jadi kami gunakan itu untuk mengukur apakah kepatuhan dari entitas bisnis yang mengelola sepak bola kita ini itu benar-benar terjadi atau tidak. Sebab terjadi satu persiwa pelanggaran asasi manusia, ada tujuh poin kami sebut di sini, yang itu mengakibatkan 135 orang meninggal dunia. Jadi ini satu persiwa besar, persiwa kemanusiaan yang sangat menyakitkan. Tidak saja bagi bangsa Indonesia, tapi kita tahu seluruh dunia ikut berduka dengan itu. Dan ada ratusan lagi orang yang cedera, ada kerusakan properti baik milik pemerintah maupun milik masyarakat. Jadi ini tidak bisa kita anggap ringan. Ini persoalan sangat serius. Karena itu isi laporan ini, poinnya adalah meminta supaya ada evaluasi menyeluruh. Yang itu tentu saja kita meminta kepada Bapak Presiden untuk ikut bertanggung jawab, membereskan tata kelola sepak bola kita. Yang tidak kalah pentingnya dalam laporan ini, nanti Pak Anam dan Pak BK akan jelaskan lebih detail, adalah soal penegakan hukum. Sudah ada langkah-langkah penegakan hukumnya, tapi untuk sementara ini kami merasa bahwa semestinya penegakan hukum juga harus sampai pada tingkat atau level yang paling tinggi. Yang bertanggung jawab terhadap sepak bola di Indonesia. Satu lagi, tanggung jawab terhadap korban. Baik yang meninggal dunia, maupun yang cedera, maupun properti yang rusak. Apakah itu bantuan dalam arti sosial, kesehatan, dan lain-lain, maupun pemulihan-pemulihan yang dibutuhkan oleh para korban itu. Saya kira ini secara umum, saya akan mintakan Pak Anam dan Pak BK menyampaikan secara lebih rinci, poin-poin utama dari laporan kami. Sekali lagi, terima kasih Pak, Pak Minko. Ini kalau orang nanya, kenapa sih kok selalu datang ke Minko Polukam? Dalam Undang-Undang 39, tahun 1999 dikatakan laporan-laporan penyelidikan pemantauan Komnas HAM, terutama yang menyangkut pelanggaran HAM yang katakanlah terkait dengan kepentingan orang banyak, memang harus dilaporkan pada Presiden Reburu Indonesia. Pak Minko dalam hal ini tentu saja mewakili Presiden Reburu Indonesia. Itu kata Undang-Undangnya, jadi bukan alasan-alasan lain. Nanti satu lagi, akan kita sampaikan laporan juga kepada DPR RI. Itu amanat Undang-Undang 39, 1999. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih.